Intro Pemirsa sama halnya dengan Kabupaten Aceh Besar Pasca libur bersama Idul Fitri 1439 Hijriah Bupati Aceh Besar Insinyu Mawardi Ali Melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SKPD Dalam lingkup Pemkap Aceh Besar Pada Kamis lalu dan sidak dilakukan untuk melihat tingkat kedisilpinan PNS Bupati Aceh Besar Insinyu Mawardi Ali mengawali sidak pada pukul 8.30 WIB Ke kantor Camat Inginjaya, PTD Kependudukan dan kantor PTSP Lambaru Selanjutnya menuju kantor Camat Darul Imarah, Darul Kamal, Simpang 3, Suka Makmur, Montasik dan Blampintang Serta Jumlah Puskesmas Dalam sidak tersebut Bupati langsung memanggil dan mencotreng sendiri daftar hadir para pegawai negeri sipil Pegawai kontrak dan baki sambil memberi arahan bahwa berdasarkan surat edaran dan intusimen dari Untuk memberikan sanksi tegas bagi aparat pemerintahan yang indispliner Beberapa daftar nama pegawai negeri sipil dan pegawai kontrak yang sudah ada di tangan Bupati Karena tidak hadir pada hari pertama akan dipanggil ke jantung untuk diberi peringatan dan dievaluasi Kendati pun terdapat sejumlah PNS yang mangkir dari tugas pasca libur panjang Namun Bupati Aceh Besar Muardi Ali secara umum menilai jumlah kehadiran PNS pasca libur edukrit 1439 Hijri sangat baik Untuk itu diminta agar kedisiplinan dapat terus ditingkatkan di waktu-waktu berikutnya Sehingga pelayanan publik dapat berlangsung normal Ada lagi nanti proses kejadian-kejadian yang ketidak kedisiplinan ini Jadi kita mau cek lagi beberapa kata camat Karena memang sudah diberikan waktu cuti yang panjang Hari raya sebelum hari raya kemudian setelah hari raya ini ada cuti Ini kesempatan bagi masyarakat yang mengurus pelayanan Pasca hari ini tidak hadir Ini adalah waktu tetap luar Ya yang tidak hadir Selain Bupati Muardi Ali Wakil Bupati Aceh Besar Tengku Saini Awahap Secara terpisah di canto juga melakukan sidak bersama sekda dan asisten ke seluruh kantor SKPD Pelayanan kantor dan dinas diminta sudah harus berjalan normal dan memberi pelayanan yang maksimal Juf Rizal, Faisal Aceh TV